Intro Halo OPPO gabir semuanya, balik lagi di dalam Futur Eza Dan langsung aja, ini dia OPPO Reno8 5G HP terbaru dari OPPO Indonesia yang bener-bener bisa dikatakan ngelebihin ekspektasi saya Dan buat yang mungkin, selama ini sering menganggap seri Reno itu sebelah mata Yang ini tuh beda banget Sampai seperti sebelumnya, OPPO kali ini ngerilis beberapa seri Reno8 Yang saya udah pegang itu ada Reno8 5G dan 4G Unboxing dikit untuk yang seri 4G, kotaknya itu nggak ada perubahan, tetap OPPO banget Terus isinya seperti biasa, ada casing, ada SIM card ejector, terus ada handphonenya, charger, dan kabel USB-C Habis itu, untuk yang versi 5G, lagi-lagi kotaknya tuh nggak beda Kecuali tulisan Reno8 dan 5G plus ada logo Liga Champions Isinya juga nggak berbeda, masih ada casing, masih ada unit, SIM card ejector, kabel USB-C, dengan charger Untuk video kali ini, saya bakal lebih fokus ke versi 5G aja ya Jadi kalau pengen tau lebih detail tentang OPPO Reno8 yang versi 4G Bisa cek di channel temen-temen saya yang lain Oke, langsung aja saya pengen mulai pembahasannya untuk yang versi 5G ini dari desainnya Di seri terbarunya ini, OPPO Reno8 tampil lebih fresh dan berbeda dibandingkan OPPO Reno yang sebelumnya Ambil contoh aja kayak Reno7 5G deh Terlihat sangat berbeda, sekaligus familiar If you know, ya you know Yang paling keliatan beda, udah pasti bagaimana OPPO melakukan redesign di area sekitar kameranya Kameranya sih setep 3 lensa, tapi 2 lensa itu keliatan gede banget Dan nggak bisa diabaikan juga tentang melakukan di sekitarnya yang sedikit banyak Menunjukkan usaha OPPO supaya seri Reno ini lebih mirip atau mendekati seri Find X Kelihatan premium dan lebih fresh kalau menurut saya Dari segi build quality, handphone-nya juga terasa solid pas dipegang Dan kalau dari keterangannya OPPO, Reno8 5G ini menggunakan kaca di bagian belakang Ukuran perangkatnya cukup standar kayak handphone sebelumnya, nggak kegedean Tapi nggak kecil juga Masih cukup tipis dengan 7,67mm dan berat 179g Sehingga buat saya sih tetap nyaman untuk ditangan Tombol power ada di sisi kanan, di atas ada mikrofon, di kiri ada tombol volume Dan di bawah itu ada speaker, USB-C serta slot SIM card dengan 2 nano SIM Selain soal desain, hal lain yang bikin Reno8 5G jadi sangat berbeda Kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya adalah performa dan spesifikasi yang dibawa Pada edisi kali ini, OPPO memasangkan chipset Dimensity 1300 Ada RAM 8GB yang bisa ditambah virtual sampai 5GB Serta kapasitas penyimpanan 256GB Untuk layar disini ukurannya 6,4 inci Full HD AMOLED Refresh rate 90Hz, yang mana mungkin satu-satu bagian yang kena atas 120Hz saya sekalian Karena secara visual ini layarnya udah bagus Dipake nonton, enak, gambarnya tajam dan warnanya pun vivid Scrolling juga berasa smooth karena udah 90Hz Meskipun ya itu, kalau bisa ngareps 120Hz saya sih pinginnya lebih tinggi Sedikit tambahan lagi, karena masih soal multimedia Selain handphone OPPO juga baru aja ngerilis TWS terbaru mereka Yaitu OPPO EncoBuds 2 Ada beberapa highlight dari produk ini Seperti driver yang besar di kelasnya Terus ada noise cancelling untuk pemakaian telpon Koneksi Bluetooth 5.2 Serta baterai yang tahan lama Untuk fitting di kuping, saya coba ini nyaman banget Nggak bikin pegel walaupun dipake lama Suaranya juga oke Untuk harganya Kalau menurut saya sih lebih ke arah warm dan punya bass yang cukup bulet Tapi sekali lagi, untuk kelas harganya Overall, kalau menurut saya sebenernya udah cukup banget untuk pemakaian sehari-hari Konsumen yang nggak anuntut banyak Entah itu sekedar buat dengerin musik atau nonton film Kita balik lagi ke soal chipset Penggunaan Dimensity 1300 Disini tuh sukses banget bikin handphonen naik level Seperti kalau bisa kita bandingkan dengan Oppo Reno7 5G Naiknya tuh nggak main-main Kalau kita lihat di angka Antutu Nggak cuma secara angka doang sih ya Tapi dari experience pemakaian pun Ini juga berasa banget Handphonenya jadi lebih smooth untuk melakukan berbagai tugas Serta multitasking Dan nggak lupa Dengan performa gamingnya yang lebih baik Emang jelas ini nggak akan setara ya Kalau kita bandingkan dengan handphone flagship yang lebih mahal Tapi meski begitu Tetap terasa sekali perbedaannya dan nyaman digunakan Sederhananya saya bisa bilang Kalau ini adalah seri Oppo Reno tidak pro terbaik yang ada saat ini Lanjut kita sekarang ngomongin tentang baterainya Oppo disini menggunakan kapasitas 4500 mAh Keliatannya nggak gede-gede banget ya Tapi sebenarnya ini masih cukup banget Untuk ngasih daya tahan yang baik pada pemakaian sehari-hari Dan screen on time yang awet Poin yang penting lainnya itu adalah Peningkatan dari kecepatan charger kabelnya Yang dulu 65 Watt Sekarang jadi 80 Watt Super Vogue Yang pastinya lebih cepat lagi Selain soal detaian baterai Dan kecepatan ngecas Disini Oppo juga membawa satu fitur Yaitu namanya Battery Health Optimization Yang merupakan bagian dari ColorOS 12 Yang sudah terinstall pada Oppo Reno8 5G Nah fitur ini diperuntukkan untuk Memperpanjang umur baterai Hingga 1600 cycle Dengan mengatur efisiensi daya saat diisi Jadi 1600 tadi sendiri adalah Dua kali dari angka standar industri handphone Yang mana biasanya baterai itu hanya 800 cycle aja Jadi sederhananya ya Kalau dibikin simpel Dengan hadirat fitur tersebut Oppo mengklaim Kalau performa baterai dari handphonenya ini Oppo Reno8 5G Bisa tetap bagus sampai pemakaian 4 tahun Bener atau nggaknya? Kita tunggu 4 tahun lagi Satu lagi Sudah tentu kita sekarang Bakal ngomongin tentang kamera Disini Oppo membawa Dua sensor bagus Hasil kolaborasi mereka Dengan Sony Di kamera belakang Ada IMX 766 50MP Untuk lensa utama Ada lensa makro Dan ultrawide 8MP Mode foto yang dikasih Cukup familiar Seperti handphone Oppo sekelasnya Yang pernah saya coba Lengkap Banyak pilihan Termasuk ada bokeh flat portrait juga Yang udah lama Jadi fitur penting di handphone Oppo Tanpa lama lagi Langsung aja kita lihat hasilnya Untuk kesempatan kali ini Saya kebetulan coba nitipin handphonenya Ke tim editor saya Yang lagi jalan-jalan ke tempat Dengan pemandangan alam yang bagus Dan disini Oppo Reno8 5G Nggak ngecewain pada mayoritas waktu Foto-fotonya kelihatan tajam Detail dan dynamic range up Pun juga cukup baik Warnanya juga mayoritas oke Meskipun Ada kalanya Kelihatan oversaturated Karena hasil pemerosesan gambar Padahal Fitur AI-nya Itu nggak dinyalain Abis itu saya juga ngeliat Ada perbedaan tone yang cukup jelas Antara lensa white dan ultra white Dari foto-foto berikut bisa dilihat Kalau ultra white itu Lebih warm dengan sedikit tin kemerahan Di sisi lain Lensa white atau utama itu Lebih dingin Dengan tin yang sedikit lebih hijau Suka yang mana Sebenernya balik ke preferensi masing-masing Tapi kalau soal tajam Dan kesimbangan antara bagian highlight sama shadow Lensa utama jelas lebih baik Oppo Reno8 5G ini juga punya tombol 2x digital zoom yang bisa dipakai Dan menurut saya Hasilnya tetap bagus Untuk dipakai foto-foto Next pada kondisi low light Di sini saya lihat Hasilnya sih juga bagus Night mode-nya mayoritas nggak lebay Foto-foto tetap terjaga Dengan detail yang baik Ultra white tetap layak dipakai juga Meskipun seperti biasa Hasilnya nggak bisa dibandingin Secara kualitas Sama lensa utama Yang jelas lebih baik Abis itu Untuk foto portrait Di sini saya cobain Dengan bokeh flare portrait Separasinya cukup rapi Menggunakan kamera belakang Meskipun detailnya jadi lebih soft Hal yang sama juga bisa dilihat Dari sampel kamera depan Tapi ini hasilnya ya bagus Dan pastinya masih cukup oke banget Untuk diposting Oh iya Untuk performa kamera depan Di luar dari fitur portraitnya tadi Oppo ya sekali lagi Nggak ngecewain Karena emang foto-fotonya udah bagus Berikutnya untuk soal video Oppo Reno8 5G Bisa ngerekam sampai resolusi 4K Pada kamera belakang Terus bisa 1080p Di kamera depan Untuk perekaman yang statis Atau kita nggak banyak goyang Oppo Reno8 5G ini Menurut saya sih cakep banget Gambaran tajam Warnanya pun juga bagus Pada mayoritas waktu Karakteristik foto Yang tadi agak oversaturated Kadang-kadang juga kelihatan Masih di sini Tapi yang menurut saya sih Nggak bikin jelek Kalau dipakai sambil jalan Emang dia hasilnya bakal goyang Ada stabilizer dengan software Tapi saya nggak rekomendasi sih Karena akan mengurangi detail Dari gambarnya Sekarang kita pindah Ke kamera depan Ini sampelnya Untuk Reno8 5G Saya sih suka ya Kalau yang kelihatan di layar sekarang Seperti ini Jadi dalam kondisi pencahayaan Yang masih cukup oke Outdoor malam hari Seperti ini Kalau saya bawa jalan Kita bisa lihat Kalau misalnya kena lampu Seperti apa Dan seperti biasa Karena ini adalah handphone Oppo Dia ada juga fitur Bokeh flare portrait Ya ini fitur Bokeh flare portraitnya Udah dinyalain Jadi itu lampu-lampu Yang di belakang tadi Bisa lihat Langsung berubah ya Jadi bulet-bulet Jadi ngasih efek Apa ya Efek bokeh ya Namanya juga bokeh flare portrait Ya deteksinya juga oke Bisa lihat Langsung kayak gimana Hasilnya Jadi Dengan performa kamera Seperti ini Ya tadi udah lihat kamera belakang Siang Kamera depan Ya segala macemnya Oke atau enggak Silahkan tuliskan pendapat kalian Pada kolom komentar Di bawah Secara keseluruhan Kalau dari segi performa Seperti yang saya udah bilang tadi Bahwa Oppo Reno 8 5G Adalah Oppo Reno non-pro Terbaik saat ini Peningkatannya tuh Bener-bener berasa Signifikan dari versi sebelumnya Jadi kalau biasanya Ada handphone baru Yang hanya selang satu generasi Kan user lama tuh Nggak punya alasan kuat Untuk ganti Karena biasanya Upgradenya kecil-kecil aja Nah Oppo Reno 8 5G ini Kalau saya lihat Nggak cuma menarik Untuk user baru doang Tapi untuk user lama Bahkan mereka Yang lagi pakai Reno 7 5G Itu juga tetap menarik Ya kurang-kurangnya dikit Masih ada lah Kayak misalnya tadi layar Kenapa nggak sekalian 120Hz Tapi menurut saya Sisanya udah oke Terus gimana Buat harganya Ya sebenarnya Nggak kaget sih ya Karena bukan pertama kali juga Oppo memasangkan harga yang Agak sedikit di atas pasaran Tapi kalau buat user lama Oppo Mereka yang udah pernah pakai Handphone dan terbiasa Dengan mid-range-nya Oppo Kayaknya sih Nggak bakal jadi masalah ya Karena mereka akan ngerasa Bahwa apa yang mereka dapatkan Sebanding dengan harganya Kalau buat kamu yang masih ngerasa Ah ketinggian Menurut saya juga wajar Sehingga masalah Namanya juga pilihan Jadi tinggal disesuaikan aja Dengan kebutuhan masing-masing Tapi buat kamu yang mungkin Pengen lihat lebih detail Atau mau langsung beli Oppo Reno8 5G Seperti biasa Linknya ada pada Kolom deskripsi Untuk sekarang Kayaknya segit aja dulu Review saya tentang Oppo Reno8 5G Makasih banyak yang nonton Sampai habis Putriza pamit Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Dan seperti biasa Have a nice day Sub indo by broth3rmax